Pemirsa polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kasus prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur di apartemen Kalibata City, Jakarta. Polisi juga telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Ketiga tersangka kasus prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur ini tertiri atas dua agen properti, penyedia kamar, dan satu mucikari. Polisi kemudian menggelar olah tempat kejadian perkara di lantai 21 Tower Flampoyan Apartemen, Kalibata City, Jakarta. Di kamar inilah para PSK melayani nafsu bejat para lelaki hidung pelang. Polisi juga menduga 5 dari 18 Tower di apartemen Kalibata terindikasi menjadi sarang prostitusi. Sebelumnya polisi mengungkap kasus prostitusi di apartemen Kalibata City, Jakarta. Polisi menangkap 32 pekerja seks komersial, di mana 5 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Jasa haram mereka bertarif 500 ribu hingga 1 juta rupiah. Komunikasi antara pelanggan dengan mucikari dilakukan melalui media sosial. Ada pun pengungkapan kasus prostitusi di apartemen Kalibata City ini merupakan kali ketiga dalam kurun waktu tujuh bulan tahun. 14 Tower yang ada di apartemen Kalibata City itu patut diduga berdasarkan fakta yang kami punya dilakukan kegiatan prostitusi anak dan juga prostitusi terhadap orang dewasa ini di 5 Tower. Terima kasih.